Hai guys, welcome to daily screen dan yap akhirnya sekarang kita akan mulai membahas post credit scene dari film Shang-Chi mulai dari ending dan sebagainya, tapi disini kita akan bahas satu persatu karena dari ending Shang-Chi ini ada banyak sekali teori-teori yang bisa kita kemukakan dibalik dari post credit scene, mid credit scene dan sebagainya mulai dari pertemuan antara Shang-Chi, Kathy, bertemu dengan Wong, kemudian juga bertemu dengan Carol Danvers dan juga Bruce Banner dan ini benar-benar mengejutkan dan ada banyak sekali hal yang bisa kita bicarakan dari sekedar pertemuan yang sangat singkat ini tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum nonton Shang-Chi ini adalah konten spoiler yang kalian tidak boleh lihat jika kalian anti banget dengan spoiler tapi kita semua yakin kalau teman-teman yang menyaksikan video ini 100% sudah menyaksikan film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings jadi tentu saja aman-aman saja kita membahas beberapa poin yang hadir di mid credit scene dan juga post credit scene-nya guys so sekarang mari kita membahas apa yang terjadi di mid credit scene dari film Shang-Chi ini dimana awal-awal kita dipiliarkan Shang-Chi dan juga Kathy ini setelah bertarung mereka kembali kehidupan normalnya dan juga bertemu dengan teman-teman mereka di cafe seperti biasanya dan menceritakan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa yang mereka alami tapi tentu saja teman-temannya tidak percaya dengan bualan dari Shang-Chi dan juga Kathy ini barulah setelah itu kita melihat ada sosok Wong menggunakan sling ringnya tiba-tiba muncul di belakang teman-teman dari Shang-Chi dan juga Kathy dan barulah pada saat itu mereka mulai menyadari wah jadi beneran apa yang dibilang sama Shang-Chi dan juga Kathy ini nah setelah Shang-Chi dan juga Kathy ikut Wong lewat sling ringnya barulah disini kita benar-benar excited dengan adegan yang terjadi setelahnya dimana kita melihat Shang-Chi dan juga Kathy ini bertemu dengan Carol Danvers bertemu dengan Bruce Banner bertemu dengan Wong yang membahas suatu hal yang sangat menarik dan ini merupakan masa depan yang sangat cerah bagi Carter Shang-Chi maupun Kathy disini mereka membahas bagaimana ternyata teknologi dari 10 rings tersebut tidak hanya berumur seribu tahun justru lebih dari itu dan mereka benar-benar penasaran siapa yang mampu membuat teknologi sekeren itu bahkan sebelum era manusia modern itu terjadi dan ini kita benar-benar penasaran dan banyak sekali teman-teman yang menyangka bahwa itu adalah teknologi dari Eternals atau kemungkinan itu adalah teknologi dari Salas Charles dan kita tidak tahu dan kita tunggu saja nanti ke depan bagaimana cerita dari Shang-Chi dan juga masa depannya menguak bagaimana teknologi yang hadir lewat The 10 Rings tersebut tapi di video kali ini kita tidak akan panjang lebar membahas rahasia dari teknologi The 10 Rings tapi kita fokus saja satu karakter dulu di video kali ini tentu saja adalah karakter dari Bruce Banner yang ternyata tidak lagi menjadi Profesor Hulk justru sekarang ia justru menjadi manusia biasa lagi dan disini kita benar-benar penasaran bagaimana caranya ia bisa berubah menjadi manusia lagi apa alasannya dan apa masa depan dari Bruce Banner ke depannya dan ini benar-benar harus kita bahas dalam satu video kali ini guys kalau kalian adalah orang yang bingung sekali kenapa Bruce Banner ini justru berubah menjadi manusia biasa lagi sedangkan di film Avenger Endgame sendiri Bruce Banner ini sempat mengatakan kalau wujud dari Profesor Hulk ini adalah wujud paling sempurna dan wujud yang paling ia inginkan tapi tiba-tiba di film Shang-Chi ini di ending dari film Shang-Chi ya ini kemudian berubah menjadi manusia biasa dan tentu ini menjadi pertanyaan yang sangat besar oleh para penggemar dari Marvel terutama Hulk nah buat kalian semuanya yang bingung tenang di video kali ini kita punya jawaban dan juga teori menarik yang akan kita kemukakan guys keputusan dari seorang Bruce Banner untuk berubah menjadi wujud manusianya tentu saja berkaitan dengan seri Marvel yang akan datang yaitu seri Sea Hulk khusus untuk serial Sea Hulk ini tentu saja seri ini diatur untuk memperkenalkan Jennifer Walters yang akan diperankan oleh Tatiana Maslany yang akan bertemu dengan Bruce Banner yang ternyata adalah sepupunya sendiri kalau kalian sudah nonton konten-konten kita tentang Sea Hulk tentu saja kalian sudah tahu kalau sejarah dari Sea Hulk dan juga Bruce Banner ini cukup dekat terkait perubahan Jennifer Walters menjadi seorang Sea Hulk ini guys tentu saja awal mula kenapa Jennifer Walters bisa berubah menjadi Hulk wanita ini karena memang menerima transfusi darah dari seorang Bruce Banner karena pada saat itu Jennifer Walters harus ditembaki ketika bersama dengan Bruce Banner yang mengakibatkan nyawanya hampir saja selesai untung saja Bruce Banner mengambil keputusan cepat untuk memberikan darahnya kepada sepupunya itu tapi ternyata apa setelah kejadian itu tiba-tiba Jennifer Walters berubah menjadi seorang Sea Hulk yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sama seperti Bruce Banner kalau kita mencoba untuk membaca gerak-gerik dari Marvel Studio untuk rencananya di seri Sea Hulk nanti tentu saja dengan mempilihkan Bruce Banner yang sudah menjadi manusia lagi tentu saja akan memunculkan satu teori yang paling kuat terkait perubahan Bruce Banner menjadi manusia biasa ini dan tentu saja asal-usul kenapa Jennifer Walters menjadi Sea Hulk tidak akan jauh dari kisahnya seperti yang ada di dalam komiknya so sekarang mari langsung saja kita membahas teori utama yang ada di video kali ini kalau kalian adalah salah satu orang yang sangat ngefans dengan sosok Hulk mulai membaca komiknya ataupun menyaksikannya di MCU tentu saja kalian tahu sebuah fakta bahwa kulit dari Hulk ini tidak bisa ditembus dengan benda-benda kecil, tajam, dan sebagainya bahkan peluru saja tidak mempan nah dari fakta itu jelas kalau series dari Sea Hulk nanti akan mengambil latar cerita seperti yang ada dalam komik bagaimana Bruce Banner mentransfursikan darahnya ke Jennifer Walters sudah jelas ketika Bruce Banner masih berbentuk Profesor Hulk tidak akan bisa melakukan transfusi darah karena memang jarum suntik saja jelas tidak akan mempan dengan kulit dari Profesor Hulk solusi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Bruce Banner tentu saja untuk membuat dirinya berubah menjadi manusia biasa entah bagaimana caranya nanti dan pada akhirnya bisa membantu Jennifer Walters selamat dari kematiannya tentu saja hal itu terjadi setelah Jennifer Walters ditembak akibat kesalahan dari Profesor Hulk kita duga kuat begitulah bagaimana ceritanya kenapa Bruce Banner berubah menjadi manusia biasa lagi karena akibat rasa bersalahnya cukup besar yang mengakibatkan sepupunya ini ditembak dan secara otomatis membuat dia bergerak cepat untuk membantu Jennifer Walters dengan darah supernya dan akibat darah tersebut akhirnya membantu Jennifer Walters sembuh dengan sangat cepat dibandingkan harus dengan pengobatan dokter dan sebagainya kalau memang teori kita ini benar dan cerita dari seri Sea Hulk nanti akan beratar seperti yang sudah kita jelaskan tadi artinya kehadiran karakter Bruce Banner di film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings ini tentu saja di momen ini ataupun di waktu ini Jennifer Walters sudah berubah menjadi Sea Hulk dan nantinya hanya di seri Sea Hulk inilah kita bisa melihat bagaimana cara Bruce Banner berubah dari Profesor Hulk menjadi manusia biasa lagi dan secara otomatis seri Sea Hulk ini menjadi masuk ke dalam bagian Project Marvel yang peristiwanya terjadi setelah Avengers Endgame dan itulah secara garis besar mengapa sosok Bruce Banner ini bisa berubah menjadi manusia biasa lagi setelah kejadian di Avengers Endgame tentu saja untuk membantu sepupunya siapa lagi kalau bukan Jennifer Walters dan tentu saja kehadirannya di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini menjelaskan kalau masa depan dari Bruce Banner ini masih sangat panjang di MCU pas 4, 5, 6, 7, dan seterusnya dari adegan mid-credit scene dari Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini kalau kalian perhatikan lagi untuk khusus karakter Bruce Banner di adegan ini kita masih bisa melihat kalau tangan kanannya masih caca dan juga patah akibat yang terjadi di The Bleep yang terjadi di Avengers Endgame dan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Kevin Feige setelah Avengers Endgame kalau tangan dari Profesor Hulk ataupun Bruce Banner tidak akan bisa sembuh alias caca total dan tentu saja ini bukan masalah dan itu merupakan harga yang harus dibayar oleh seorang Bruce Banner setelah menyelamatkan seluruh alam semesta akibat The Bleep yang ia lakukan di Avengers Endgame so itulah yang bisa kita jelaskan terkait kehadiran Bruce Banner di Shang-Chi dan mengapa dia bisa berubah menjadi manusia kembali dan kita benar-benar penasaran untuk menahatkan bagaimana cerita sebenarnya dari Bruce Banner dan juga bagaimana cerita dari si Hulk nanti di seriesnya tersendiri oke guys terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini terima kasih kalian selamat menikmati 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 selamat menikmati